Intro Om Swastiastu Hai anak-anak semua Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat Berbahagia Dan tentunya semangat dalam mengikuti pembelajaran Sebelum kita mulai pembelajaran Mari kita berdoa terlebih dahulu Semuanya ambil sikap pasano Dengan tangan Amusti Karana Mari kita berdoa Om Awigunam Astuh Namasidem Nghih Puput Baiklah anak-anak sebelum lanjut ke materi Coba anak-anak perhatikan gambar yang sudah tersedia di slide Kira-kira gambar apa ya itu? Ya benar Gambar Yang A itu adalah gambar seseorang sedang membuat penyor Dan yang B itu adalah gambar orang menancapkan penyor Nah kapan anak-anak bisa melihat orang membuat penyor? Ketika orang itu mengadakan sebuah upacara Nah salah satunya itu adalah hari raya galungan Nah hari raya galungan itu termasuk ke dalam materi apa ya? Ya benar Hari ini kita akan membahas tentang hari suci agama Hindu Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini Yaitu yang pertama menjelaskan tentang pengertian hari suci Apa sih itu hari suci? Nah yang kedua Kita akan menyebutkan hari suci yang berdasarkan Wawaran, Mawukon, dan Saseh Kemudian apa perbedaan rerainan dengan hari raya? Nah apakah itu hari raya? Ya rerainan itu adalah hari suci yang dirayakan secara sederhana oleh umat Hindu di Bali Sedangkan hari raya Hari raya itu merupakan hari suci yang dirayakan secara sangat istimewa Baiklah anak-anak Disini Miss akan menjelaskan yang pertama tentang hari suci Apakah itu hari suci? Hari suci itu adalah hari-hari yang istimewa Untuk disucikan dan memiliki makna yang sangat mendalam bagi umatnya Nah bagi umat Hindu di Bali Hari suci itu sering disebut dengan rerainan atau hari raya agama Nah ini adalah contoh perbedaan rerainan dengan hari raya ya anak-anak Nah seperti yang Miss jelaskan tadi Rerainan itu adalah hari suci yang dirayakan secara sederhana oleh umat Hindu di Bali Nah contohnya pada saat Buddha Kliwon Jadi tidak ada perayaan yang sangat besar Kemudian kalau hari raya itu adalah hari suci yang dirayakan secara sangat istimewa Ini anak-anak bisa lihat contohnya hari raya galungan Nah anak-anak bisa lihat ya kenyataannya bagaimana seseorang merayakan hari raya galungan Nah beda dengan hari raya 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 galungan Kalau hari raya galungan itu dirayakan dengan sangat istimewa Pelaksanaan hari raya suci Hindu itu didasarkan atas wariga dewasa anak-anak Jadi tidak boleh sembarangan Nah apa saja dasar perhitungan hari suci itu Yang pertama itu ada namanya wewaran Kemudian yang kedua itu ada pangkon atau wuku Dan yang ketiga itu ada namanya pinanggal atau pengelong Dan yang terakhir dasar perhitungan hari suci itu adalah berdasarkan sasi Nah disini Miss akan jelaskan dasar perhitungan hari suci yang pertama Yaitu wewaran Nah mungkin anak-anak sedang bertanya Apa sih wewaran itu? Wewaran itu adalah nama-nama yang diambil dari perwujudan benda-benda alam Yang merupakan gugusan dari Brahmanda Misalnya nih Redite atau Minggu Nah itu merupakan perwujudan dari matahari Atau Sangyang Surya Nah demikian pula dengan benda-benda alam lainnya Nah disini ada 10 macam wewaran Yang pertama itu namanya ekoware Nah ekoware itu terdiri dari luang Kemudian ada duiware Duiware itu terdiri dari menge-pepet Dan yang ketiga itu ada triware Triware itu terdiri dari pasang, beteng, kajeng Dan yang keempat itu ada caturware Caturware itu terdiri dari seri, labe, jaya, dan mandale Dan yang kelima itu ada pancoware Pancoware itu terdiri dari Umanis, paing, pon, wage, dan priwon Dan yang keenam itu ada sadware Sadware itu terdiri dari Tungleh, ariam, urukung, peniron, was, dan maulu Dan yang ketujuh itu ada sabteware Sabteware itu terdiri dari Redite, somo, anggare, buddha, waraspati, sukre, dan saniscara Dan yang kedelapan itu ada asteware Asteware itu terdiri dari Sri, indra, guru, yame, lubra, brahma, kale, dan umme Dan yang kesemilan itu ada sangaware Sangaware itu terdiri dari Dangur, gigis, nohan, ogan, erangan, urungan, tulus, dan dadi Dan yang terakhir, bagian wewaran yang terakhir Itu adalah daseware Daseware itu terdiri dari Pandinte, pati, suke, duke, manu, manusa, seri, raja, dewa, dan yang terakhir itu adalah raksasa Nah, dasar perhitungan hari suci yang kedua Itu adalah berdasarkan pawukon atau wuku Nah, wuku ini jumlahnya 30 nama Dan masing-masing wuku itu umurnya 7 hari Nah, permulaan wuku itu mulai dari hari minggu sampai dengan hari sabtu Nah, apa saja nama-nama wuku? Nah, mungkin anak-anak bisa mengingat kembali ya Yang pertama itu adalah wuku Sinte Dan yang kedua itu adalah wuku Lanek Dan yang ketiga ada wuku Ukir Yang keempat ada wuku Kulantir Yang kelima ada wuku Tolu Yang keenam ada wuku Gumrek Yang ketujuh ada wuku Warige Dan yang kedelapan itu ada wuku Warigadian Yang kesembilan itu adalah wuku Juluwangi Yang sepuluh itu adalah wuku Sung Sang Dan yang kesebelas itu adalah wuku Dumulan Yang kedua belas itu adalah wuku Kuningan Dan yang huku ketiga belas itu adalah wuku Langkir Yang keempat belas itu adalah wuku Medansir Yang kelima belas itu adalah wuku Pujut Yang keenam belas itu adalah wuku Pahang Yang ketujuh belas itu adalah wuku Krulut Yang kedua belas itu adalah wuku Merakih Dan yang kesembilan belas itu adalah wuku Tamir Yang kedua puluh itu adalah wuku Medangkungan Yang kedua puluh satu itu adalah wuku Matal Yang kedua puluh dua itu adalah wuku Uyeh Yang kedua puluh tiga itu adalah wuku Menail Yang kedua puluh empat itu adalah wuku Perang Bakar Yang kedua puluh lima itu adalah wuku Balel Yang kedua puluh enam itu adalah wuku Ugu Yang kedua puluh tujuh itu adalah wuku Wayang Yang kedua puluh delapan itu adalah wuku Kelawu Yang kedua puluh sembilan itu adalah wuku Dukun Dan wuku yang terakhir yang nomor tiga puluh itu adalah wuku Watu Gunung Nah dasar perhitungan hari suci yang ketiga itu berdasarkan Panglong dan Pinanggal Nah apa sih itu Panglong dan apa itu Pinanggal Panglong, Panglong itu disebut juga sebagai kresnapaksel Nah kresnapaksel itu artinya bulan gelap atau waktu bulan sedang gelap ya Yaitu hari-hari setelah Purnamo Seperti hari pertama setelah Purnamo Itu disebut dengan Panglong apisan Kemudian apakah itu Pinanggal Pinanggal itu disebut juga sebagai Suklapaksel Nah itu artinya bulan terang Nah bulan setelah bulan mati ya Nah hari-hari ini adalah hari setelah Tilem Seperti hari pertama setelah Tilem itu disebut dengan Pinanggal Apisan Dasar perhitungan hari suci yang keempat itu adalah Saseh Saseh itu artinya bulan Nah di dalam satu tahun atau awarse itu terdiri dari 12 bulan Nah masa 12 bulan ini dikelompokkan lagi menjadi dua bagian besar Yaitu musim panas atau lahru masa dan musim dingin atau reng-reng masa Nah Saseh yang pertama itu adalah Saseh Kase Kase itu artinya bulan Juli Kemudian yang kedua itu ada Saseh Karo Kasih Karo itu artinya bulan Agustus Yang ketiga itu adalah Saseh Ketiga Saseh Ketiga itu artinya bulan September Dan yang keempat itu adalah Saseh Kapat Saseh Kapat itu artinya bulan Oktober Kemudian yang kelima itu adalah Saseh Kelima Itu artinya bulan November Kemudian yang keenam itu adalah Saseh Keenam Saseh Keenam itu artinya bulan Desember Dan yang ketujuh itu adalah Saseh Kapat Saseh Kapat itu artinya bulan Januari Dan yang kegelapan itu adalah Saseh Kawolu Saseh Kawolu itu artinya bulan Februari Kemudian yang kesemilan itu adalah Saseh Kesange Saseh Kesange itu artinya bulan Maret Kemudian yang kesepuluh itu adalah Saseh Kedase Saseh Kedase itu artinya bulan April Dan yang kesebelas itu adalah Saseh Kajeste Saseh Kajeste itu artinya bulan Mei Dan yang terakhir yang nomor dua belas itu adalah Saseh Kesade Saseh Kesade itu adalah bulan Juni Nah setelah anak-anak mengetahui dasar-dasar perhitungan hari suci Sekarang kita akan belajar tentang mengetahui jenis-jenis hari suci atau rerainan Yang berdasarkan Pancawara dan Triwara yang pertama Nah contohnya itu adalah Kajeng Kliwon Nah Kajeng itu adalah bagian dari Triwara Sedangkan Kliwon itu adalah bagian dari Pancawara Jadi ketika berduanya ini bertemu akan menimbulkan satu hari suci atau rerainan Yaitu Kajeng Kliwon Kemudian yang nomor dua hari suci berdasarkan Saktawara dan Pancawara Contohnya mis ambil Buddha Wage atau Buddha Cemeng Buddha itu merupakan bagian dari Saktawara Sedangkan Wage itu adalah bagian dari Pancawara Nah ketika keduanya ini bertemu akan menimbulkan hari suci atau rerainan Yang disebut dengan Buddha Wage atau Buddha Cemeng Begitu juga dengan Anggara Kliwon, Buddha Kliwon, dan Sani secara Kliwon Selanjutnya hari suci berdasarkan pawukon atau buku ya Nah ini ada beberapa hari suci atau rerainan Yang berdasarkan pawukon atau buku Yang pertama mis ambil dari Buddha Kliwon Buddha Kliwon itu ada Buddha Kliwon Sinte Ada Buddha Kliwon Gumrek Ada Buddha Kliwon Dungulan Buddha Kliwon Pahang Kemudian Buddha Kliwon Matal Dan Buddha Kliwon Ugu Jadi tidak semuanya ini dirayakan dengan cara yang istimewa ya Hanya beberapa saja Contoh misalnya Buddha Kliwon Sinte Nah Buddha Kliwon Sinte itu adalah hari raya Pager Wosi Jadi hanya ini yang dirayakan dengan cara yang istimewa Karena pada saat Buddha Kliwon Sinte itu adalah merupakan hari raya Pager Wosi Begitu juga dengan Sani secara Kliwon atau Tumpe Nah Tumpe ini ada banyak anak-anak Ada Tumpe Landep Nah Tumpe ini berdasarkan Sabte Ware dan Panjeware Sedangkan Landep ini berdasarkan wuku Jadi ketika Sani secara Kliwon bertemu dengan wuku Landep Itu disebut dengan Tumpe Landep Dan yang kedua ada Sani secara Kliwon Warige Dan yang ketiga ada Sani secara Kliwon Kuningan Dan yang keempat ada Sani secara Kliwon Bekerulur Dan yang kelima itu ada Sani secara Kliwon Uye Dan yang terakhir itu adalah Sani secara Kliwon Wayang Nah keselain Sani secara Kliwon dan Buddha Kliwon Itu ada juga Buddha Wage Buddha Wage itu juga disebut dengan Buddha Cemeng Buddha Cemeng atau Buddha Wage Itu berdasarkan Pak Wukon itu ada Buddha Wage Ukir Kemudian ada Buddha Wage Warigadian Ada Buddha Wage Langkir Ada Buddha Wage Merakih Ada Buddha Wage Menahil Dan ada Buddha Wage Kelawu Nah selain itu ada juga Anggara Kliwon Anggara Kliwon itu disebut dengan Anggara Kasih Nah tidak semua wuku yang ada Anggara Kliwon atau Anggara Kasihnya Yang kebetulan bertemu Anggara Kliwon dengan Wuku Kulantir Yang berikutnya Anggara Kliwon Julu Wangi Dan yang ketiga ada Anggara Kliwon Wuku Medan Sia Kemudian ada Anggara Kliwon Wuku Kulantir Kemudian ada Anggara Kliwon Wuku Perang Bakat Dan yang terakhir ada Anggara Kliwon Wuku Dukut Nah yang terakhir itu adalah Pengembang atau Puyung atau Kosong Jadi di wuku-wuku di bawahnya ini adalah wuku yang tidak ada rerainan ya Puyung, Kosong Jadi tidak ada rerainan atau hari sucinya Itu wuku apa saja? Nah yang pertama itu ada wuku Tolu Kemudian yang kedua ada wuku Sungsang Yang ketiga ada wuku Pujud Yang keempat ada wuku Medangkungan Yang kelima ada wuku Bale Yang terakhir itu adalah wuku Watu Gunung Nah setelah anak-anak mengetahui hari-hari suci atau rerainan yang berdasarkan wawahan, pawukon Nah sekarang misalkan jelaskan tentang jenis-jenis hari raya Hindu Nah anak-anak masih ingat kan apa perbedaan rerainan dengan hari raya Nah kalau hari raya itu adalah hari yang dirayakan dengan sangat istimewa Hari suci yang dirayakan dengan sangat istimewa Nah disini misalkan bagi dua jenis-jenis hari raya Hindu Ada yang berdasarkan wuku atau pawukon Dan ada hari raya Hindu yang berdasarkan sasih Ada pun hari raya Hindu yang berdasarkan wuku Itu yang pertama itu adalah hari raya Pagerwosi Yang kedua ada hari raya Galungan Yang ketiga ada hari raya Kuningan Dan yang keempat itu adalah hari raya Saraswati Nah sedangkan hari raya yang berdasarkan sasih Itu yang pertama adalah hari raya Siwaratri Dan yang kedua itu adalah hari raya Nyepi Jadi hari raya ini dirayakan dengan sangat istimewa Baiklah anak-anak setelah mendengarkan penjelasan yang misjilaskan tadi Coba anak-anak berikan pendapat anak-anak Tentang jenis hari raya apa yang sesuai dengan gambar di bawah ini Nah kira-kira berdasarkan pawukon atau sasih Kemudian apa nama hari raya nya Ya sekian anak-anak pembelajaran kita hari ini Semoga bermanfaat dan mudah dipahami Akhir kata mis tutup dengan Paramon Santi Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton!